Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan Mobility Index, mobilitas manusia. Kita telah melakukan penyekatan-penyekatan, tapi kalau saya lihat malam, juga pagi tadi, saya ke Pulau Gadung tadi, saya lihat masih cukup ramai. Tadi malam saya ke kampung juga rame banget. Artinya penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi. Apakah efektif juga menurunkan kasus? Karena ini yang terkena sekarang ini banyak yang dikeluarga-keluarga, atau ada strategi lain yang mungkin bisa kita intervensikan ke sana. Sekali lagi, tolong ada kajian yang lebih detail mengenai penyekatan ini. Karena menurut saya kuncinya itu sekarang memang justru ada karena klasternya sudah masuk ke keluarga, kuncinya itu justru adalah urusan memakai masker. Kedisiplinan protokol kesehatan memakai masker terutama. Sehingga seperti yang saya minta sejak awal, BNPB bekerja keras betul urusan yang berkaitan memberi masker, kampanye masker yang saya lihat sampai saat ini belum. Kemudian hati-hati dalam menurunkan mobility index mengenai penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat, terhadap pedagang, PKL, toko. Saya minta kepada Polri dan juga nanti mendagri kepada daerah agar jangan keras dan kasar, tegas dan santun, sambil sosialisasi memberikan ajakan-ajakan sambil bagi beras. Itu mungkin bisa sampai malan pesannya. Saya kira peristiwa-peristiwa yang ada di Suwasti Selatan, misalnya saat POPP dibukuli atau memukul pemilik marung, apalagi ibu-ibu, ini untuk rakyat menjadi memanaskan suasana.